Dua orang menjadi korban gigitan buaya di dua lokasi berbeda. Keberadaan buaya di Teluk Palu mulai memberi ancaman bagi warga di pesisir Teluk dan Sungai Palu. Belum ada penghitungan secara resmi jumlah terbaru populasi buaya di Sungai dan Teluk Palu. Namun dipastikan pun jumlahnya terus bertambah. Balai Konservasi Budaya Alam atau BKSDA Sulawesi Tengah pun telah memasang papan imbawan bahaya beraktifitas di Sungai dan Teluk Palu. Wilayah itu kini telah menjadi habitat buaya. Menurut pemerhati reptil asal Palu, Ikram, beberapa titik kini menjadi rawan adanya buaya. Karena merupakan hewan predator, buaya dapat menyerang manusia. Ikram pun berharap ada tindakan dari pemerintah untuk mengevakuasi buaya dari Sungai Palu. Buaya di Palu ini perlu dievakuasi untuk yang besar-besarnya biar agak aman lah bagi panggung nelayan, pemancing. Termasuk saya sendiri biasa mancing, agak was-was juga soalnya. Seperti diketahui, Sungai dan Teluk Palu telah menjadi area aktivitas orang banyak dan mata pencarian dari nelayan di pesisir Teluk Palu. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi. Terima kasih telah menonton!